Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bersama saya jurnalis Banyarmasinpos Kurniawan Dalam program acara sore ini Tribun Seri Suara Rakyat Sudah hadir di studio secara langsung di Banyarmasinpos Narasumber kita Yaitu Ketua Partai Golkar Banyarmasin Pak Haji Yuni Abdinur Sulaiman HB Yang kita akrab Dengan Bang Ion Apa kabar sore ini? Alhamdulillah sehat Tentunya pertemuan kita ini akan banyak berbincang Tentunya mengenai bagaimana Suasana politik di Banyarmasin Khususnya dari Partai Golkar ya Pak Sambil kita akan menggali juga bagaimana Sosok seorang Bang Ion Selain tentunya akan memberikan cerita-cerita yang Akan memberikan inspirasi sekaligus juga Sebagai sarana pendidikan politik bisa ya Pak ya? Langsung aja Ini 2023 sudah di depan mata nih Tentu ada jangka waktu setahun pemilu 2024 Akan kita sambut Ini langkaian sudah dimulai nih Pak ya Untuk menuju pesta demokrasi Tentunya Partai Golkar di Banyarmasin ya khususnya Sudah mempersiapkan nih Bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan Mungkin bisa kita mulai dijelaskan oleh Bang Ion Bagaimana nih untuk persiapan Partai Golkar Menjelang pemilu 2024 Silahkan Sebelumnya saya terima kasih banyak Undangannya luar biasa Ini suatu kebanggaan bagi saya Jadi tadi ada pertanyaan yang tadi Untuk kami di Golkar Alhamdulillah Mesir Partai kami sudah berjalan Sudah Kita nyalakan sudah jauh-jauh hari Dengan ini baca Kita ada Ya di awal kita memang ada perombakan susunan Pengurus Dan Alhamdulillah kita juga sudah Ini kan Membentuk pengurus Dari kota Kecamatan Kelurahan Sampai RT Jadi Tentunya kalau dengan istilahnya Sudah lengkap Kepengurusan ini Kita lebih nyaman Lebih Lebih bisa maksimal Untuk membawa kita isi dengan adik-adik milenial Ya sebetulnya saya juga milenial sih Ini menarik Dalam Mengingat Historis Partai Golkar yang begitu panjang Dari saya kecil juga Sudah Gaung Partai Golkar ini Tentu sudah Tidak perlu diragukan Ini mendekati tahun yang Ini seolah-olah Bukan seolah-olah Memang Partai Golkar ini Jadi modern ya Sekarang Tadi disebutkan Jadi Merangkul kalangan milenial Itu susah ga pak Untuk merangkul kalangan milenial Yang melek politik Mereka Antusias untuk berpendidikan politik Itu Ada kesulitan ga pak Untuk merangkul itu Sebetulnya Tidak juga Apalagi kan sekarang Dengan Dengan zaman digital ini kan Sangat Sangat mudah Kita untuk berkomunikasi Sangat ini Ya Tapi itu tadi Tentunya Zaman dulu Sama zaman semua Mungkin beda Juga ada Kulturnya Anak-anak sekarang Sama kita dulu Mungkin ada beda Nah Jadi makanya inilah Saya Minta Adek-adek Yang di pengurus Adek-adek MNL Ini untuk lebih Menyikkan Gimana sih Ini ya Dan alhamdulillah Bisa ini Ini aja Apa Nyaman aja Hebat saya ini Mereka juga bisa Ini Apalagi kita Sedangkan sekarang Kan ga perlu Haus Kumpul Hebat ya Ya kan ini Ya hikmahnya Pandemi kemarin lah Ya kan kita Bisa dengan Nisa ya Dengan bisa lewat Nisa gadget Lewat ini Bisa kita lewat Jum Bisa ini Bisa ini Jadi Sekarang sangat mudah Dan juga Istilahnya Ya ini tadi Saya sangat Sangat bangga Sama adek-adek kita Sekarang ini Semangatnya luar biasa Sampai 70 70 persennya 75 persen Terdiri dari Kalangan milenial Anak muda Anak muda Yang tentunya Yang tentunya Mereka kan Semangat mereka Semua ini Dan juga Kreativitas Sengka Ya kan Ya Bukannya Ini Tetap kita Isanya Ini sama Senior-senior Semua ini Tetap kita Minta Petunjuk Minta Bimbingan Itu Nah Ini Yang untuk Saya Untuk Idenya Anak-anak Melenial Yang ini Hai Luar biasa Mudah-mudahan Semangat itu Juga Membawa Perubahan Amin Amin Insya Allah Insya Allah Dari yang Sudah Bang Ion Jelaskan Tadi Secara umum Terus Untuk kader Yang solid Untuk kalangan Anak muda Juga yang Apa Bersatu Padu Untuk Mengangkat Demi suatu Perubahan Ini Apakah Ada Optimis Saya yakin Untuk Persaingan Dengan Parpo lain Ini Kita Sangat Optimis Memang Kita Selain Optimis Kita juga Realitis Memang Kita Akuin Juga Patai-patai Lain Juga Bergerak Juga Tapi Kita Sangat Optimis Apalagi Dengan Anak Ini Kita Di Golkal Ada AMPG Patan Muda Partai Golkal Yang Mana Isinya Melenial Nah Itulah Yang Saya Ini Menyikan Program-program Program-program Untuk Kegiatan Kegiatan Adi-ade Melenial Seperti Yang Sudah Kita Jalankan Seperti Pertandingan Esport Segala Lalu Lalu Juga Pertandingan Pertandingan Putsal Segala Ini Ya Kan Nah Jadi Kembali Tadi Yang Saya Ini Baca Bagaimana Kami Sangat Sangat Optimis Ya Insyaallah Ini Apa Kan Kita Sebelumnya Kan Mengantungin Dari 400.000 Suara Lebih Ini Pemilih Ini Kan Memang Ini Kita Memang Waktu Tahun Sebelumnya Cuma 10% Tapi Insyaallah Di Kepemimpinan Saya Ini Kami Kebesaran Kami Insyaallah Bisa Ambil Lagi Tambahan 20% Amin 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 Ya Allah Kalau tidak Salah Mohon direlak Kalau salah Rasanya Baru 3 tahun Memimpin Memimpin 3 tahun Sebagai Di Partai Gokar Banyar Mas Ini Sebagai Ketua Partai Saya Lihat Begitu Semangat Bapak Apa Mungkin Pengaruh Dari Millenial Atau Mungkin Ada Apa Rasa Yang Ingin Pian Apa Ini Apa Maret Itu Jadikan Hal ini Jadi Suatu Perubahan Tadi Atau Gimana Apa 3 Tahun Ini Menuduki Posisi Ini Berat Atau Gimana Atau Happy Mungkin Saya Lebih Menikkan Kepribadi Saya Pengalaman Pribadi Saya Memang Di Awal Saya Seberat Di Awal Karena Saya Juga Ibarca Di Awal Juga Ibarca Lebih Fokus Ke Perusahaan Jadi Sehingga Ini Alhamdulillah Saya Diaman Tiga Tahun Sebagai Ketua Golkar DPD Kota Bajemaksin Tapi Berjalannya Waktu Tiap Hari Malah Menikmati Bahagia Bahagia Terutama Yaitu Tadi Kita Kumpul-kumpul Silaturahminya Saling Saya Saling Mengisi Saling Saling Iya Memberikan Pendapat Betul Betul Termasuk Kritik Apakah Ada Itu Harus Saya Malah Mewajibkan Saya Saya Tolong Dikritik Kalau Dipusaha Saya Kebiasaan Apa ABS Asal Bapak Sedang Tambah Ini Tambah Menyenangin Dengan Adanya Perubahan Perombakan Juga Dengan Kader Kader Yang Berbeda Pasti Banyak Masukan Diterima Dengan Senang Hati Senang Hati Kita Kan Untuk Lebih Baik Jadi Terus Kita Selama Tiga Tahun Ini Sudah Melakukan Langkah Upaya Yang Di Luar Yang Tadi Mungkin Dengan Golkar Golkar Yang Lain Gimana Dengan Hubungan DPD Yang Lain Maksud Ya Selam Dewan Dari Daerah Lain Hubungan Kita Alhamdulillah Kan Kami Kan Di Golkar Ini Kan Solid Tentangguh Dan Juga Ibatnya Ya Kita Komunikasi Sangat Bagus Kami Jadi Terutama Kan Kita Dikansel Kan Ada 13 Kabupaten Kota Itu Kami Komunikasi Ketua Ketuanya Sangat Luar Biasa Ya Begitu Juga Kami Di DPP Yang Mana DPP Juga Sangat Mengayomi Sangat Desainya Ini Kita Komunikasi Sangat Luar Biasa Sangat Sangat Eles Tire Cine unified An Kami Sangat Versa Sangat La Zeit V Tire Fall 红 Cu Click Tak